Selamat berjumpa buat Bapak Ibu Guru hebat yang ada di media online, beserta juga para netizen, terkhusus kepada yang terhormat Bapak Fasilitator, Bapak Rudi dan Bapak Pendamping Praktik, Bapak Afri Celi. Di sini saya akan memaparkan pada demonstrasi modul 31, Kemimpinan Pembelajaran, di mana itu dilema etika. Para calon guru penggerak memiliki beberapa peran, Salah satunya yaitu sebagai pemimpin pembelajaran. CGP harus dapat membedakan antara dilema etika dan bujukan moral dalam merespon sebuah kasus sebelum melakukan tindakan yang tepat dan efektif. Perbedaan dilema etika dan bujukan moral, dilema etika yaitu suatu situasi yang terjadi kepada seseorang di mana ia harus memilih di antara dua pilihan yang secara moral benar, dan bertentangan. Benar VS benar versus benar. Sedangkan bujukan moral sudah tahu kita sesuatu yang terjadi harus memutuskan benar atau salah. Bagaimanakah langkah penerapannya? Saya sebagai seorang pemimpin pembelajaran berusaha untuk mentransfer dan menerapkan pengetahuan atau pengalaman yang sudah saya peroleh di dalam pelatihan guru penggerak maupun di sekolah ataupun di lingkungan asal kita, kita terapkan. Yaitu terkhusus pengalaman-pengalaman yang kita sudah alami, yang sudah kita ketahui, kita terapkan di sekolah maupun di lingkungan kita dalam kehidupan sehari-hari. Di mana yang saya dalam pelatihan ini melalui beberapa langkah pengambilan keputusan atau Golden Ways. Sebelum menuju ke sembilan langkah pengambilan keputusan, saya menganalisis dan menentukan apakah masalah yang saya hadapi termasuk dalam dilima etika atau bujukan moral. Lalu, saya melanjutkan ke langkah, sembilan langkah tersebut yang tadi. Pengambilan keputusan akan saya lakukan bertahap secara kritis, terbuka dan kreatif dengan tetap mengingat keberpihakan kepada murid. Yang pertama, menentukan nilai-nilai yang bertentangan pada permasalahan yang sedang dihadapi. Langkah yang kedua, menentukan siapa saja yang terlibat dalam situasi tersebut. Nah, itu data-data nanti kita list siapa saja, baru fakta-fakta yang relevan. Juga kita list data-datanya. Setelah itu terkumpul semua, kita melakukan uji benar, VS salah dalam situasi tersebut. Ada beberapa uji, uji legal, uji regulasi, uji intuisi, uji publikasi, dan uji panutan. Selanjutnya, langkah selanjutnya, langkah kelima, menentukan paradigma apa yang ada pada permasalahan tersebut. Antara lain, individu kah lawan masyarakat, rasa keadilan kah lawan rasa kasihan, kebenaran kah lawan kesetiaan, jangka pendek kah lawan jangka panjang. Setelah itu kita temukan, kita akan menentukan prinsip yang akan kita gunakan dalam pengambilan keputusan. Antara lain, yaitu prinsip berpikir berbasis hasil akhir, berpikir berbasis rasa peduli, maupun prinsip berpikir berbasis peraturan. Menentukan penyelesaian yang kreatif, untuk menyelesaikan masalah tersebut, ada investigasi opsi trilema. Menentukan, selanjutnya, menentukan keputusan yang akan diambil. Setelah itu, keputusan sudah diambil, mari melihat kembali keputusan yang diambil, melalui refleksi-refleksi yang akan kita temukan. Selanjutnya, kapan saya akan menerapkan langkah-langkah tersebut? Setelah mempelajari modul 31, pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran, pengetahuan yang baru bagi saya, dan sangat berharga, maka ke depan, ketika saya dihadapan dalam situasi atau keadaan tersebut, maka saya akan menerapkan langkah-langkah yang saya utarakan tadi. Sesuai dengan apa yang saya utarakan tadi, saya akan menganalisis lebih dahulu permasalahan tersebut, masuk sebagai dilema etika atau bujukan moral. Siap melaksanakannya, setelah satu bulan selesai pelatihan tersebut, melasukkan aksi nyata. Saya sebagai pemimpin pembelajaran dalam komitmen dan implementasi, tentu tidak bisa sendiri dan masih belajar menerapkan pengetahuan baru ini. Dan masih harus berlatih, mempertajam intuisi saya dalam memandang sebuah permasalahan dengan cara terus-menerus berlatih sembilan langkah tersebut. Tapi saya akan melakukan yang terbaik, tetap berpihak pada murid, dan terus berusaha memfasilitasi keberagaman belajar dan kondisi siswa saya. Rekan pendamping, untuk itu saya membutuhkan rekan sejawat sebagai teman diskusi untuk menganalisis dan menentukan apakah langkah-langkah yang saya ambil tepat atau efektif. Untuk itu, saya akan meminta bantuan kepala sekolah maupun rekan sejawat seperti guru BK, tim kesiswaan, maupun rekan sama calon guru bergerak yang ada di sekolah sebagai teman diskusi dalam menentukan apakah langkah pengambilan keputusan yang saya ambil sudah tepat dan efektif. Demikian pembahasan saya, pemaparan saya dalam demonstrasi modul 3.1 Kemimpinan Pembelajaran. Terima kasih.